Kegawarion Let's go Hai Adi Adi Nah ketemu lagi di ibadah Kegawarion Nah hari ini ibadah kita gabungan ya Kak Ayah Iya nih hari ini ibadah kita gabungan Ada Kegawarion Ada apa lagi nih? Ada juga Kegawarion Nah sebelum kita lanjut Kita mau memperkenalkan diri juga ya buat adik-adik ya Siapa tau ada yang belum kenal kita nih Nah aku adalah Kak Jasmir Lalu kakak Kak Ayah Oke Nah jadi adik-adik sekarang sebelum ada ujian penyembahan dan sirman Tuhan Kita juga ada mau main game Yeay Nah jadi judul gamesnya adalah makanan sehat Yeay Nah menurut kamu kira-kira kenapa sih kita harus makanan yang sehat? Nah jadi gini nih adik-adik Makanan sehat itu ternyata banyak mengandung gizi Banyak vitaminnya juga Banyak serapnya juga Jadi bagus buat tubuh kita Dan buat kita jadi kuat dan sehat Oh Tapi ketika ada makanan yang sehat Berarti ada makanan yang tidak sehat nih Oke Nah kita mulai main dulu aja kali ya Supaya adik-adik juga tau nih makanan sehat itu apa aja sih Ya ini apa aja kah makanan yang sehat ya Siapa yang mau main game Saaaa Oke kita semua mau main game ya adik-adik ya Oke Makanan yang pertama gitu ya Kalau misalnya itu makanan sehat Adik-adik bisa kasih jempolnya Dan ya ini makanan sehat gitu Kita coba ya Oke Terlalu makanya Makanan pertama nih coba ya adik-adik semua di rumah ya lihat dulu nih Taraaa Tidak Itu makanan sehat adik-adik Makannya ada yang tau gak itu apa? Apa yuk Buah-buahan Apa lagi nih Kak? Oke Nah sekarang kita juga lihat lagi ya Taraaa Nah ini juga termasuk minuman sehat Nah selain ada makanan juga ada minuman yang sehat Iya Nah ini adalah gambarnya air putih Jadi air putih itu bagus buat tubuh kita ya harus banyak minum air putih Betul Ya Nah oke Yang berikutnya Kak Ya Iya nih apa lagi ya coba ya ada-ada ya tebak lagi ya Yang berikutnya nih coba ya Taraaa Apa ini? Oh Good Apa ini? Sayur-sayuran Nah adik-adik kalau papa dan mama gitu ya sudah mau masak menyiapkan ada makanan sayur-sayuran itu harus dimasak ya kaya ya Iya Oke Nah selanjutnya nih Iya Oke Kita lihat ya Oke Nah kalau tadi udah makanan Aku mau minuman Oh ada minuman sehat lagi ternyata Iya Apa nih? Kita lihat ya Satu, dua, tiga Taraaa Nah Nah good Nah ini adalah minuman susu Susu Siapa adik-adik yang suka di rumah minum susu Haaa Nah susu itu juga enak banget kalau yang ditampilkan ada susu rasa vanilla warna putih tapi juga ada susu stroberi, susu coklat, nah itu semua adalah minuman yang sehat Nah terakhir kaya Wah yang terakhir nih apa nih yang terakhir nih adik-adik pasti suka nih makannya nih sering dimasakin juga Coba ya adik-adik lihat ya Taraaa Ayo makanan sehat ini makanan apa yoo Ayo tebak Ada apa nih kak Ternyata ada ikan Wah ikan wah Nah ini semua adalah makanan-makanan yang sehat Nah sekarang kita mau kasih tunjuk juga nih kak ya Makanan-makanan yang tidak sehat Ini dia lah Oke Nah adik-adik penting sekali untuk kita makan makanan sehat walaupun di rumah aja Gitu kan Gitu jadi ada buah-buahan Ada sayur-sayuran gitu ya Lalu juga ada ikan Susu dan ayat putih Nah sebelum kita memasuki pujian dan penyembahan Kita mau berdoa dulu Yuk adik-adik kita lipat tangannya Lalu kita tutup matanya Yuk mari kita berdoa Selamat pagi Tuhan Yesus Terima kasih Karena hari ini kami bisa berkumpul di rumah bersama papa dan mama untuk ibadah kega Tuhan Yesus biarkan Tuhan engkau yang menolong aku supaya aku bisa duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan Aku juga hari ini mau bersuka cita mau memuji dan menyembah Tuhan Bantu aku Tuhan Yesus supaya aku bisa taat dengan dengaran dengan papa dan mama sepanjang aku mendengarkan ibadah kega Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur Amin Oke halo adik-adik semua Hai Wah Kita hari ini senang sekali ya bergembira ya Gimana tadi gamesnya bisa semua menjawab Oh good bagus banget Pasti adik-adik seneng ya tadi sama games yang tadi dibawanya sama Kak Jasmir sama Kak Ayah ya Hmm oke itu bagus banget kalau adik-adik tahu makanan yang sehat Tapi ngomong-ngomong adik-adik coba deh lihat deh kakak-kakak di sini deh Nih kakak-kakak tuh pakai bajunya kok seperti ini ya Coba ada yang tahu nggak Ini baju apa namanya Hah Oh iya bagus Terus ini baju biasanya dipakai buat masak iya yang biasa masak mama ya tuh Kita pakai semua di sini Nah ini terus kita pakai topi juga ya Nah biasanya pakai seperti ini tuh kaya Kak Rilia Kak Ayah Kak Jasir kakak juga Namanya biasanya topi koki biasanya dipakai buat masak supaya makanan kita tidak jatuh rambutnya Tapi kenapa kita pakai ini hari ini ada yang tahu Hmm iya karena hari ini kita sedang belajar tentang makanan yang sehat Nah makanan yang baik buat tubuh kita Nah makanya kita pakai baju seperti ini Oke adik-adik bergembira kan bersuka cita kan Oh bagus kelihatan dari sini wajahnya yang senyum-senyum Kalau yang wajahnya senyum-senyum berarti sudah siap untuk kita memuji Tuhan Oke sekarang semuanya bangkit berdiri dong Ayo mama papa dibantu dedeknya Kita memuji Tuhan sama-sama ya Karena hari ini adalah harinya Tuhan Oke yuk kita semuanya semangat ya Hari ini hari ini Harinya Tuhan Harinya Tuhan Mari kita Mari kita Bersukaria Bersukaria Hari ini Hari ini Harinya Tuhan Mari kita Bersukaria Hari ini Hari ini Harinya Tuhan Hari ini Hari ini Harinya Tuhan Harinya Tuhan Hari kita Bersukaria Hari ini Hari ini Harinya Tuhan Mari kita Bersukaria Hari ini Hari ini Harinya Tuhan Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak, hentak tangan dilambai, lompai minggu digoyang, goyang putar badan. Kaki dihentak, hentak tangan dilambai, lompai minggu digoyang, goyang putar badan. Sekali lagi di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Sekali lagi di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak, hentak tangan dilambai, lompai minggu digoyang, goyang putar badan. Kaki dihentak, hentak tangan dilambai, lompai minggu digoyang, goyang putar badan. Wah, adik-adik hebat, semuanya bersuka cita. Sekarang kakak mau dengar dulu, udah lama loh, kita tidak dengar kega warrior-nya. Sekarang kalau kakak bilang kega warrior, adik-adik harus siap lompat yang tinggi ya. Oke, siap ya. Satu, dua, tiga. Kega warrior, let's go! Sekali lagi ya, kega warrior, let's go! Jesus, amin! Iblis, no, 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 what's up! Wah, adik-adik hebat. Sekarang, coba adik-adik silahkan duduk, kita mau menyembah Tuhan. Oke, adik-adik sekarang waktunya kita menyembah Tuhan, siapkan hati kita. Ayo, mama, papa, dibantu adik-adiknya untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yuk, kita sama-sama nyanyikan lagi ini ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, Masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, Masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, Masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, Masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun, Setiap langkah hidupku, Sucikan, kuduskan, Semua dosaku. Haleluya, Haleluya, Haleluya. Yesus ku undang, Masuk dalam hatiku. Haleluja Jesus Pai Jesus Pai Jesus Pai Jesus Pai Jesus Pai Jesus Pai Lengkau Pai Tuhan Lengkau Pai Jesus Pai Jesus Pai Jesus Pai Jesus Reba Jesus Reba Jesus Reba Jesus Luar Viasa Haleluja Haleluja Prima kasih Tuhan Prima kasih Haleluja Haleluja Terima kasih Adik-adik Sebentar kita mau dengarkan firman Kita mau lipat tangan Kita mau berdoa sama-sama Ikuti Kak Mariani Ikuti Kak Mariani berdoa Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Untuk hari ini Sebentar Kami mau Mendengarkan Firman Tuhan Jaga hati saya ya Tuhan Jaga hati saya ya Tuhan Supaya Supaya Firman Tuhan Bertumbu Dengan baik Dalam nama Tuhan Yesus Haleluja Haleluja Amin Amin Oke adik-adik Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan Silahkan duduk yang tertip Hai adik-adik semuanya Selamat hari Minggu Ya hari ini kita ketemu lagi adik-adik ya Tapi hari ini kita ibadahnya banget ya Ada kelas bayi Dan ada kelas balita Kakak Yanti ingin memperkenalkan diri terlebih dulu Ya buat adik-adik kita Mama papa yang ada di kelas bayi Kakak Yanti biasa melayani di kelas kega balita Tapi hari ini kita mau sama-sama Kita bergabung ya kelas bayi dan kelas balita Kita mau ibadah sama-sama Kalau tadi adik-adik sudah lihat ya Ada Kak Mariani Ada Kak Jessica Ada Kak Ayak Semuanya pakai topi koki Dan juga pakai apa adik-adik? Pakai celemek Cantik gak kakak-kakaknya? Iya cantik Kayak adik-adik semua yang ada di rumah Semuanya cantik Semuanya bersuka cita hari ini Ya Kak Yanti juga pakai nih ya Pakai topi koki Pakai celemek juga Adik-adik Hari ini di mejanya Kak Yanti Di depan ini ada apa? Ayo coba Coba disebutin ada apa aja? Ini apa? Ya ini ada air putih adik-adik Ya ini air putih ya Terus yang ini apa lagi ya Yang ada sedapannya Apa yang biasa adik-adik minum nih Sebelum berangkat sekolah Sama kalau malem sebelum bobo Apa? Iya ini susu Oke Terus yang ini apa ya? Di depan mejanya ini Kak Yanti ada apa? Yuk kita lihat sama-sama ya Tuh coba ya kita lihat sama-sama Apa ini? Ya ada nasi Terus ada apa? Ada telur adik-adik Siapa yang suka telur? Angkat tangannya Ya terus ada Ada ayam Ayamnya dibikin ayam filet sama mama loh Ya terus setelah ada nasi Ada ayam filet Ada telur Di sebelahnya yang paling ujung apa ya? Siapa yang paling suka buah? Buah apa ini Ayo? Buah apa? Ya ini buah jeruk ya Adik-adik semua disini pasti suka buah Adik-adik Apa yang ada di meja makan saat ini Tidak datang begitu saja Ya tapi apa yang ada di meja makan hari ini Yang setiap hari adik-adik makan Ketika adik-adik makan pagi Ketika adik-adik makan siang Ketika adik-adik makan malam Semuanya itu disiapkan Siapa yang siapin? Ayo coba siapa yang siapin? Ayo Siapa adik-adik? Siapa? Ayo Satu dua Hai hai Yang siapin adalah mama ya Mama dibantu siapa? Dibantu siapa adik-adik? Yuk kita lihat yang satu Mama dibantu sama mbak penolong di rumah Ya Mama sama mbak penolong setiap hari ya Pagi udah sibuk masak Siang masak lagi Malam masak lagi Mama siapin semuanya Sampai jadi seperti ini yang ada di meja buat siapa? Buat adik-adik ya Ada satu lagi loh adik-adik yang tidak terlihat di dapur Tapi Pribadi ini menyiapkan semuanya Ya memikirkan semuanya Apa yang ada di kebutuhan di rumah Yang menjadi kebutuhan adik-adik Menjadi kebutuhan mama Semua dipikirkan Ada siapa adik-adik? Ayo Siapa? Coba siapa? Iya Ada siapa? Ayo yang suka pakai dasi di rumah Ada papa ya Ada papa yang menyiapkan Papa yang memikirkan bagaimana besok harus beli apa Bayar apa ya Mama yang mengelola dan memasak di dapur dengan mbak penolong Adik-adik Kalau adik-adik ingat Betapa bukan cuma mama dan papa yang menyiapkannya Tapi terlebih ada Tuhan Yesus yang sudah menyiapkan semuanya Ada ayatnya yaitu di 2 Samuel 9 ayat 7a berkata Kemudian berkatalah Daud Jangan takut Sebab Sebab Aku pasti akan menunjukkan kasihku Sekali lagi 2 Samuel 9 ayat 7a Kemudian berkatalah Daud kepadanya Jangan takut Sebab Aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu Bagaimana sih Kak Yanti menunjukkan kasihnya adik-adik buat Tuhan Bagaimana sih Kak Yanti menunjukkan kasihnya adik-adik buat papa mama Adik-adik yuk sama-sama kita belajar Menunjukkan kasihnya adik-adik kepada ayah, kepada ibu, kepada mama, kepada papa Adalah dengan apa? Berterima kasih dan mengucap syukur Atas apa yang sudah mama papa sediakan buat adik-adik Apa? Sekali lagi Berterima kasih dan mengucap syukur buat semua yang sudah mama papa berikan Buat semua yang sudah mama papa siapkan buat adik-adik Coba adik-adik ingat Ada gak di kelas ini yang Kalau mama sama mbak susta udah capek-capek masak di dapur Tapi adik-adik gak mau makan Bahkan minum susu pun adik-adik gak mau habiskan Ada gak di kelas ini yang seperti itu? Adik-adik Kalau ada yang seperti itu di kelas ini Ayo kita sama-sama beraturban Kita tidak boleh bersikap seperti itu Karena kalau kita makan ya Adik-adik makan Mama udah capek-capek siapin makanan ini Mbak susta udah capek-capek siapin makanan ini Terus adik-adik gak habiskan Sedih gak? Mama dan papa Sedih apalagi Tuhan Yesus Tuhan Yesus sedih adik-adik Tuhan Yesus sudah siapkan semuanya buat adik-adik Tuhan Yesus sudah berikan nyata baik buat adik-adik Tapi adik-adik tidak menghabiskan makanannya Ya adik-adik semua yuk Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan Kalau adik-adik mau berkata kepada mama dan papa Adik-adik mau menunjukkan kasihnya adik-adik kepada mama-papa Yuk adik-adik Sampaikan mama-papa kamu Dimana mama dan papa kamu mungkin saat ini ada di sebelah kamu Yuk peluk mama-papamu Bilang sama mama-papa Mama, papa, aku berterima kasih Katakan sama mama-papamu Mama, papa, aku berterima kasih Tuhan Yesus aku berterima kasih Buat setiap berkat yang sudah kau beri buat orangtuaku Buat adik-adik yang ada di kelas bayi Lingkalkan tangan anakmu di lehermu Peluk anakmu dengan arat Katakan Tuhan kau baik Terima kasih Tuhan buat setiap berkatmu Adik-adik semua Mama, papa mungkin belum dampingi anak-anaknya Tahu tangannya di dada Kita mau datang sama Tuhan Kita mau berdoa Kita mau katakan Tuhan Yesus baik Kita mau katakan Kita berterima kasih sama Tuhan Adik-adik boleh ikuti Kak Yanti berdoa Tuhan Yesus yang baik Kami bersyukur Kami bersyukur Tuhan Kami berterima kasih Tuhan Kalau hari ini kami boleh menikmati setiap berkatmu Kami berterima kasih Tuhan Buat mama papa Yang sudah berlelah-lelah Tuhan Menyiapkan kebutuhan kami Kami berterima kasih Tuhan Untuk suster dan penolong di rumah Tuhan Yang sudah membantu mama Yang sudah menolong kami Tuhan Menyiapkan kebutuhan kami Tuhan Kami mau bertobat Tuhan Kami berjanji Tuhan Kami berjanji Tuhan akan makan sayur dengan habis Kami berjanji Tuhan akan minum susu dengan habis Tuhan Kami berjanji tidak akan membuang-buang makanan kami Tuhan Tapi kami mau bersyukur Berterima kasih atas berkatmu Dengan memakannya sampai habis Tuhan Terima kasih Bapak di surga Terima kasih Terima kasih Tuhan untuk kemurahanmu Siang hari ini Tuhan kami sama-sama Tuhan mau berdoa Bapak di dalam surga kami bersyukur Tuhan untuk kemurahanmu Kami bersyukur Bapak untuk kebaikanmu Kami percaya Tuhan Bahwa engkau Tuhan Allah Yang menjadi pemimpin atas anak-anak kami Engkau Tuhan Allah juga yang memimpin kami sebagai orang tua Tuhan Untuk kami mengajar Untuk kami mendidik anak-anak kami di dalam jalanmu Tuhan Perlengkapi setiap kami Tuhan sebagai orang tua Tuhan Dengan hikmatmu Tuhan Dengan urapanmu Tuhan Dan biarkanlah Tuhan anak-anak kami bertumbuh di dalam jalan kebenaranmu Tuhan Kami bersyukur Bapak untuk ibadah minggu ini Kami berterima kasih Tuhan untuk kemurahanmu Tuhan Terima kasih Bapak untuk semuanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Setiap kita yang percaya dan mendengar doa kami Tuhan kami naikkan doa kami di dalam engkau Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Halo kakak Kak ini ya Mama sudah buatkan sarapan buat kakak Nah tuh ada telur ini makanan kesukaan kakak loh Ya kan Yuk makan yuk kak Aku gak mau sarapan Mama Aku mau main boneka dulu boleh ya Main bonekanya nanti aja ya Jadi setelah makan baru kita main boneka lagi Ini juga nih Susunya tadi Mama suruh kamu minum Tapi kamu gak habis Tuh kamu tuh ya Kemana sih papa kamu tuh Wah udah mau sarapan nih Ma Oh iya ada papa Ya udah papa duduk ya Mama siapin sarapan ya Ayo kita sarapan Oke sebentar ya Kak kamu kok main boneka terus Waktunya makan sekarang Iya deh iya pak Oke Ayo Ini ya sarapan buat papa ya Oh makasih ma Yaudah aku mau sarapan Tapi sama sopik aku ya Gak boleh Ya kan Iya Karena kalo misalnya kamu masih kecil Masih bayi boleh Nah Jadi contohnya nih ya Kalo kita masih bayi itu boleh Oke Disuapin Karena nanti makannya itu kan berantakan tuh Jadi baru deh disuapin Betul Kamu kan sudah mau masuk sekolah dasar Betul Jadi kamu harus makan sendiri Iya kakak itu harus belajar makan sendiri Karena kakak sekarang sudah semakin besar gitu Iya 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 iya, oke kak ya Iya day maapa aku mau sarapan gak mau Disuapin Kan aku udah gede 하다 Oke day sebelum kita makan Kita mengucap syukur untuk makanan ini Kakak ikut Papa berdoa ya Terima kasih Tuhan Untuk berkat-Mu yang terhidang Di hadapan kami Tuhan Sebelum kami makan Biarlah makanan ini Menjadi kesehatan Buat tubuh kami Terima kasih Tuhan Kami sambut berkat-Mu Haleluya Haleluya Amin Nah jadi ini Mama sudah hidangkan Makanan ya kan Nah itu ada sayur-sayuran Yang bisa membuat tubuh kita sehat Lalu juga ada buah Ada dagingnya juga Ada nasinya juga Jadi kita harus makan makanan Yang sehat supaya Tubuh kita juga jadi kuat Betul Ya udah aku makan sambil jalannya Loh 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 Kok makan sambil jalan kakaknya Ya gak apa-apa Kan tetap makan Tadi kakaknya sarapan Loh itu kan not good kak Makan itu harus di meja makan Nah ayo ayo Kita duduk ya kakak ya Kita sama-sama makan Di meja makan ya Aku duduk yang baik di meja makan Nah bagus Ayo kita makan Ya adik-adik Tadi kita sudah dengarkan firman Sekarang kita mau tutup ibadah kita Yuk adik-adik bangkit berdiri Mama-papa juga bangkit berdiri ya Kita mau akhiri ibadah kita hari ini Sekarang kita mau berdoa sama-sama Lipat tangan Ya kita mau akhiri dengan serkat cita Lipat tangan Tutup matanya Kita mau berdoa Tuhan Yesus terima kasih Buat firman hari ini yang luar biasa indah Tuhan berkati anak-anak kami Adik-adik kami di rumah Sebentar kami mau akhiri ibadah ini Kami percaya Tuhan melindungi kami Mari mama-papa adik-adik Kita mau berdoa Doa bapak kami Dengan suara yang baik Tidak teriak-teriak Mama-papa ikut bantu Sama-sama kita katakan Satu dua tiga Bapak kami yang ada di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Terima kasih Tuhan Buat ibadah hari ini Mari mama-papa Adik-adik Buka tanganmu Terimalah berkat yang besar Dari Allah Bapak Cinta kasih dari Tuhan Yesus Dan penyertaan roh kudus Yang memberkati hidupmu Berkat yang melimpah Berkat kesehatan Kepandaya Kasih karunia Tuhan melimpah Buat keluarga Terimalah berkat ini Di dalam nama Tuhan Yesus Semua kita yang menerima berkat Katakan Amin Selamat hari Minggu adik-adik Tuhan Yesus memberkati Dadah Terima kasih telah menonton